Serangan militer Israel ke Gaza telah menimbulkan kehancuran besar-besaran. Dibutuhkan investasi jangka panjang demi pemulihan ekonomi dan pembangunan manusia di Palestina. The United Nations Conference on Trade and Development mengatakan bahwa pemulihan ini bisa dilakukan jika Palestina mendapatkan bagian adil dari cadangan minyak dan gas alam di wilayah pendudukan dan Mediterania Timur. Namun bagaimana kondisi fakta di lapangan? Bisakah Palestina mengakses sumber daya alamnya sendiri di tanah mereka sendiri? Nyatanya, sejak pendudukan Israel tahun 1967 dan blokade tahun 2007 di Gaza, Israel telah mencegah Palestina mendapatkan akses sumber minyak dan gas alam tersebut. Eksploitasi Israel terhadap tambang ini telah melanggar banyak aturan, diantaranya, Peraturan Denha, Konvensi Jenewa keempat, serta Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Internasional. Israel menetapkan kontrol atas cadangan gas di lepas pantai Gaza, padahal gas alam di cekungan levan berpotensi menghasilkan minyak hingga 1,7 miliar barel, dengan hasil perolehan 524 miliar dolar bagi pihak di wilayah tersebut. Tentu ini sangat penting untuk pembiayaan rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemulihan ekonomi di Palestina. Sahabat kasi Palestina, andaikan Gaza bisa mengakses cadangan tambang tersebut, kota Gaza yang berkali-kali dihancurkan bisa kembali dipulihkan. Rumah-rumah, akses pendidikan, kesehatan, dan lainnya bisa kembali dirasakan masyarakat Gaza. Namun hingga kini, Israel masih tetap menguasai tambang itu sendirian, dan meninggalkan jejak ekonomi Palestina pada ambang kehancuran.